Pada video kali ini akan membahas tentang nilai ekstrim fungsi Pada video sebelumnya telah sedikit disinggung tentang jenis nilai stasioner Yaitu terdapat dua jenis nilai stasioner Yang pertama adalah nilai ekstrim Dan yang kedua bukan nilai ekstrim Nilai ekstrim sendiri itu dibedakan menjadi dua lagi Yaitu yang pertama adalah nilai balik maksimum dan nilai balik minimum Nah untuk menentukannya dapat dengan cara mengamati tanda-tanda dari turunan pertama fungsi fx di sekitar x sama dengan a Yaitu pada saat f aksen x sama dengan 0 atau pada saat di mana x sama dengan a mencapai nilai stasioner Nah cara seperti ini sering disebut dengan uji turunan pertama Secara geometri perhatikan gambar-gambar berikut ini Nah disini terlihat terdapat empat buah grafik Di mana pada masing-masing grafik ini terdapat titik-titik stasioner Yaitu titik a, b, c, dan d Nah dari gambar Terlihat bahwa nilai stasioner dapat dikelompokkan menjadi tiga Yaitu yang pertama adalah nilai balik maksimum Di mana ini terjadi pada gambar a Gambar yang pertama Titik a disebut sebagai titik balik maksimum Karena pada gambar ini Grafik fungsi fx Di sebelah kiri a Atau sebelum melalui titik a Adalah fungsi naik Kemudian setelah melalui titik a Adalah fungsi turun Nah pada gambar yang kedua Yaitu pada titik b Disebut titik balik minimum Karena Grafik fungsi y sama dengan fx Sebelum melalui titik b Adalah fungsi turun Kemudian setelah melalui titik b Grafik fungsi y sama dengan fx Adalah fungsi naik Nah untuk gambar yang ketiga dan keempat Tidak terjadi titik ekstrim Artinya Titik c dan titik d ini hanya merupakan Titik bilok Sehingga fc dan fd Merupakan Bukan nilai ekstrim Jadi dari keempat Gambar ini Yang mempunyai Titik ekstrim Adalah pada gambar yang Pertama dan yang Kedua Dimana pada gambar yang pertama Ini Mempunyai nilai ekstrim Yaitu nilai balik Maksimum Dan pada gambar yang kedua Juga mempunyai nilai ekstrim Yaitu nilai balik Minimum Nah demikian Penjelasan tentang nilai Stasioner Agar lebih memahami dan Terampil menentukan Nilai ekstrim Fungsi Dengan menggunakan Uji turunan pertama Silahkan Lihat Contoh soal Dan penyelesaian Berikut Terima kasih